Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Pendidikan LP2 MPP Institut Seni Indonesia, Isiden Pasar, menggelar Semiloka Strategi Pembelajaran Inovatif bagi dosen Isiden Pasar tahun 2017. Semiloka yang berlangsung dua hari itu dibuka Wakil Rektor 1 Denpasar, Prof. Arta Yasa. Semiloka Strategi Pembelajaran Inovatif atau Mikro Teaching di kampus Isiden Pasar melibatkan 80 orang dosen dari Fakulta Seni Pertunjukan dan Fakulta Seni Rupa dan Desain Isiden Pasar. Ketua Panitia Made Arsinewati mengatakan persoalan strategi pembelajaran bagi dosen saat ini masih menjadi kendala, terutama berhubungan dengan strategi pengelolaan kelas atau Mikro Teaching. Diperlukan keterampilan dalam membangun suasana belajar dan memberi penguatan keterampilan dengan menggunakan media pembelajaran serta membimbing diskusi dalam proses pembelajaran. Penyegaran kembali perlu dilakukan terhadap para dosen Isiden Pasar melalui kegiatan Semiloka Strategi Pembelajaran yang Inovatif. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas proses pembelajaran agar sesuai dengan paradigma baru. Manajemen proses pembelajaran yakni membangun suasana belajar yang lebih terbuka, nyaman, efektif, efisien, berkualitas, dan demokratis. Proses pembelajaran seperti ini diharapkan mendukung kompetensi lulusan berdaya saing dan unggul di bidangnya. Tentang bagaimana mengelola kelas istinya, yang terutama yang memberikan inovasi-inovasi seperti apa. Sehingga pembelajaran itu tidak saja satu arah dari dosen ke mahasiswa, tapi justru sebaliknya biar nanti gininya lebih terbuka, pembelajaran itu lebih terbuka. Mahasiswa itu jadi lebih aktif, dosen itu hanya sebagai fasilitator saja seperti itu. Karena selama ini kan lebih banyak dosen itu hanya apa, mereka mengarahkan-ngarahkan gitu ya, istilahnya satu arah. Sekarang ini kan kami harapkan itu datangnya dari mahasiswa lebih banyak gitu. Karena kan istilah student center learning itu, jadi biar tercapai seperti itu. Wakil Rektor 1 Profesor Nyoman Arteyase mendukung kegiatan ini, yang menjadi peluang bagi para dosen untuk belajar meramu pembelajaran yang inovatif, antara akademik dan fokasi sesuai dengan kurikulum yang diterapkan. Sebenarnya sekarang ada pergeseran dengan adanya kurikulum Kadikti, dengan adanya KKNI, kita harus bisa membedakan secara tegas yang mana pelajaran yang mengarah kepada akademis, yang mana mengarah kepada apa namanya, yang lebih banyak prakteknya gitu. Jadi di vokasinya gitu, yang mana itu harus jelas. Nah sekarang ini kesempatan untuk bisa meramu di institusi kita, karena memang dia memang kombinasi antara psikomotorik dan juga kognitif. Itu yang akan kita harapkan dari teman-teman, agar mampu dia meramu dengan bagus dari kedua itu. Semiloka Strategi Pembelajaran Inovatif kali ini, menghadirkan dua pembicara dari Undik Sasingaraja, yakni Profesor Putukerti Nityasih, yang diantaranya memberikan materi kebijakan tentang pembelajaran di perguruan tinggi, dan pembelajaran inovatif, dan Profesor Nyoman Padmadewa, dengan materi tentang kurikulum berbasis KKNI.